Hubungan antara kedua maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group yang hampir kandas akhirnya kembali mesra. Seperti apa perjalannya? Kita lihat bersama dengan Garuda Sriwijaya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Pada 9 November 2018, CityLink Indonesia, anak usaha dari Garuda Indonesia mengambil alih pengelolaan operasional dari Sriwijaya dan juga 6R. Ini masuk ke dalam agreement yang disebut sebagai KSM atau kerjasama manajemen. Dalam KSM ini termasuk dari segi operasional maupun finansial dari Sriwijaya dan juga 6R, ini diurus sepenuhnya oleh CityLink. Tidak cuma-cuma kerjasama ini tentunya Sriwijaya harus memberikan kerjasama fee kompensasi yang sebesar 5% kepada Garuda Group. Kemudian juga dari laba usaha harus ada bagi hasil sebesar 65%. Tetapi hubungan keduanya tidak diawali dengan sesuatu yang manis, tetapi didasari oleh utang yang menggunung. Dan kita lihat ini seberapa besar sebenarnya utang yang melilit dari Sriwijaya Air. Setidaknya Sriwijaya Air memiliki utang kepada Garuda Indonesia Group hingga 1,6 triliun rupiah. Belum lagi piutang usaha sebesar 709 miliar rupiah. Kemudian utang 1,6 triliun ini bahkan kita lihat ini adalah jumlah yang terus meningkat kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di Desember 2018 sebelum dimana baru saja terjadi kerjasama. Justru setelah kerjasama ini malah meningkat lebih dari 2 kali lipat kalau kita lihat di sini. Sriwijaya juga memiliki utang dengan beberapa BUMN lain seperti contohnya dari Pertamina ini sebesar 942 miliar rupiah. Kemudian dengan Garuda Maintenance Aero Asia ini sebesar 810 miliar rupiah. Dengan Garuda Maintenance ini Sriwijaya berutang atas jasa perbaikan dan perawatan pesawat atau Maintenance Repair and Overall. Biasanya disingkat dengan MRO. Kemudian dengan Bank Negara Indonesia juga Sriwijaya berutang sebesar 585 miliar rupiah. Dan dengan Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 masing-masing sebesar 50 miliar rupiah dan juga 80 miliar rupiah. Jadi jumlah yang memang tidak sedikit ini mendorong kerjasama antara Garuda Indonesia dan juga Sriwijaya Air dengan tujuan untuk membantu perbaiki kinerja. Hampir berjalan setahun hubungan mereka pun retak bagi konflik pun mewarnai keduanya. Kita lihat apa saja konflik yang mewarnai keduanya. Pada saat awal terjalinnya kerjasama ini terjadi pergantian direksi di mana Garuda Indonesia ini memasukkan beberapa personilnya ke jajaran direksi dari Sriwijaya Air. Namun pada 9 September lalu Dewan Komisari Sriwijaya Air memutuskan untuk merombak direksi dari Sriwijaya. Siapa saja? Yang pertama adalah Joseph Adrian Saul selaku direktur utama digantikan dengan Anthony Raymond. Kemudian Direktur Sumber Daya Manusia Harkandri dan juga Direktur Komersial Joseph K.T.N. juga diberhentikan dari Sriwijaya. Dan tidak hanya dari sisi Sriwijaya, Garuda Indonesia juga mencabut logo Garuda Indonesia dari armada-armadanya yang saat itu sudah ada di Sriwijaya Air. Pihak Garuda mengatakan ini adalah upaya untuk tetap menjaga brand Garuda Indonesia Group karena layanan Sriwijaya tidak sesuai, tidak sejalan dengan standarisasi layanan dari Garuda. Kemudian ini berujung pada gugatan dari city link atas one prestasi dalam perjanjian bisnis. Ketidakselarasan pemikiran Garuda dan Sriwijaya akhirnya membuat mundurnya Direksi Sriwijaya Air, Direktur Operasi Kapten Fajar Semierto dan juga Direktur Teknik Ramdhani Ardali. Keduanya mengaku bahwa kondisi pesawat Sriwijaya Air tidak layak terbang. Dari 30 pesawat Sriwijaya Air hanya ada 11 yang beroperasi. Bahkan keduanya menyarankan agar Sriwijaya sebaiknya untuk tidak beroperasi sementara demi alasan keamanan. Dengan berbagai masalah yang mewarnai Garuda Indonesia tetap bersikeras untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Sriwijaya Air. Kita lihat. Nah inilah pernyataan yang dikemukakan oleh Direktur Utama City Link pihak Garuda Indonesia masih berharap untuk melanjutkan komitmen kerjasama antara keduanya. Keduanya mengaku akan mengutamakan keselamatan dan kelayakan dari Sriwijaya Air. Akhirnya berujung-rujuk apakah Operasional Sriwijaya memang layak untuk terus berlanjut? Jangan sampai upaya untuk menyelamatkan aset negara yang masih menyangkut di Sriwijaya Air ini malah justru menggadaikan aspek utama dalam penerbangan yaitu keselamatan dan juga keamanan. Demikian.